Sedikit flashback ke tahun 2018 ketika sebuah barang langka yang selama ini dianggap hilang secara tidak sengaja ditemukan oleh seseorang di dalam salah satu gudang McLaren, yang kemudian diupload oleh admin McLaren ke akun Twitter mereka, yaitu sebuah trofi Sonic the Hedgehog dari SEGA yang dimenangkan oleh Ayrton Senna di Grand Prix Eropa 1993. Kami yakin jika sebagian besar fans mungkin sudah lupa tentang trofi SEGA ini. Dan begitu juga dengan fans baru yang mungkin tidak mengira jika F1 pernah berkolaborasi dengan salah satu perusahaan video game terkemuka. Sehingga pada video kali ini, kita akan membahas kisah unik tentang bagaimana Sonic silandak biru berhasil naik ke podium F1. Bagi kalian yang terlahir sebagai generasi milenial, tahun 90-an sering disebut sebagai masa keemasan dan puncak popularitas video games. Dimana banyak permainan dan karakter baru yang terus bermunculan, sehingga anak 90-an pun tumbuh dewasa dengan mengidolakan karakter game di masa kecil. Salah satunya adalah Sonic the Hedgehog yang dimiliki SEGA. SEGA bersama Nintendo adalah dua perusahaan asal Jepang yang paling sukses di era 90-an dengan bersaing ketat untuk merajai pasar video game bersama karakter khasnya masing-masing. Dan pada saat itu, popularitas Super Mario atau Mario si tukang ledeng telah membantu Nintendo sebagai maskot perusahaan dalam menguasai 92% pasar video game. SEGA yang menyadari bahwa mereka tidak mungkin bertahan di industri game dan konsol tanpa kehadiran jagoan baru untuk mengalahkan dominasi Nintendo, akhirnya membentuk tim khusus untuk merancang sebuah game baru yang tidak hanya menjadi daya tarik SEGA, tetapi juga menjadi maskot yang mewakili identitas perusahaan. Game pertama Sonic the Hedgehog akhirnya diluncurkan di tanggal 23 Juni 1991 dengan penjualan lebih dari 15 juta kopi. Sedangkan game Mario terbaru dari Nintendo Super Mario World masih lebih unggul dengan terjual sekitar 20 juta kopi. Dan jika menilik angka penjualan ini, terlihat bahwa Sonic cukup mampu memberikan perlawanan terhadap Super Mario. Jadi melihat potensinya yang begitu besar, SEGA lantas melakukan promosi besar-besaran di seluruh dunia untuk mencoba menarik minat gamer baru. Salah satunya dengan menugaskan dua orang marketing director SEGA yang berbasis di UK, Simon Morris dan Philae, untuk melakukan kegiatan promosi yang sasarannya adalah remaja dan orang dewasa muda di seluruh Inggris Raya. Tetapi alih-alih melakukan promosi dengan cara biasa, Simon Morris dan Philae justru berpikir out of the box tentang bagaimana caranya promosi ini tidak hanya disiarkan di wilayah Inggris, tetapi juga berpotensi ditayangkan ke seluruh daratan Eropa dan bahkan seluruh dunia. Sehingga sampailah di satu titik, mereka melihat kejuaraan Formula One sebagai sesuatu yang menarik untuk digarap. Tahun 90-an adalah era keemasan F1 yang ditandai dengan berbagai kemajuan teknologi dan persaingan dari generasi pembalap paling kompetitif yang pernah ada. Sehingga F1 dianggap sebagai kejuaraan motorsport yang menarik, cepat, dan keren. Sedangkan bagi SEGA, selama periode itu, mereka mempromosikan diri sebagai perusahaan yang tak kalah menarik, keren, dan juga memiliki maskot yang sama kencangnya seperti mobil F1. Jadi pada mulanya SEGA mendekati F1 dengan maksud memilih salah satu dari sekian banyak tim untuk disponsori. Dan sebagian besar tim yang berminat nampaknya tertarik dengan penawaran SEGA, karena mereka bersedia membayar jauh lebih besar daripada sponsor manapun, yang pada saat itu didominasi oleh perusahaan rokok. Namun karena persyaratannya cukup ribet, Williams lah yang akhirnya meraih kesepakatan meskipun dengan sejumlah perjanjian. Di antaranya wajib menempatkan logo SEGA di beberapa bagian mobil, seragam pembalap, di area pit stop, dan garasi tim. Lalu bersedia menyelenggarakan beberapa acara SEGA di kantor pusat Williams di Inggris. Dan yang terakhir, bersedia meminjamkan dua pembalap mereka untuk tampil di sejumlah acara terkait SEGA. Secara kebetulan, skema baju balap berwarna biru dan sepatu merah pembalap Williams juga dirasa paling cocok dalam merepresentasikan karakter Sonic yang juga berwarna biru dan bersepatu merah. Lalu yang tidak kalah unik, mobil Williams FW-15C bahkan dihiasi kaki Sonic yang terlihat menginjak pedal throttle. Dan di beberapa kesempatan, gambar itu diganti dengan tangan Sonic yang sedang memegang tuas persneling. Kemudian usai berhasil menjadi sponsor utama Williams, SEGA berencana menjalankan strategi branding lainnya demi mendapatkan eksposur lebih besar. Yaitu mensponsori salah satu balapan F1 dengan memilih GP Eropa musim 1993 di sirkuit Donington. Dengan nilai kontrak yang kami sendiri pun tidak tahu jumlahnya. Tetapi yang pasti, nilainya sangat besar kala itu, mencapai jutaan ponsterling. Nama resmi Grand Prix Eropa 1993 selanjutnya muncul di siaran televisi sebagai SEGA European Grand Prix atau SEGA Grand Prix of Europe. Dan belum puas sampai di situ, SEGA benar-benar mengubah sirkuit Donington seperti rumah bagi Sonic the Hedgehog. Mulai dari Great Girl yang terlihat bete dengan kostum Sonic yang aneh. Hingga papan iklan SEGA yang bertebaran di mana-mana di sekeliling sirkuit. Untungnya, kampanye agresif ini diimbangi dengan salah satu balapan klasik terbaik di F1 yang dijuluki Lap of the Gods. Dimana balapan tersebut menampilkan opening lap yang terkenal dari Ayrton Senna ketika ia berhasil naik dari posisi kelima ke posisi pertama dalam kondisi basah. Sebelum kemudian meraih kemenangan dengan selisih lebih dari satu menit dari Damon Hill di urutan kedua. Senna kemudian mengangkat trofi Sonic berwarna emas yang berdiri di atas logo SEGA. Tetapi karena piala ini bukan trofi official alias trofi PR, Panitia lalu memberikan trofi resmi GP Eropa 1993 tak lama setelahnya. Dan karena bos McLaren Ron Dennis tidak menyukai trofi ini, tim membuang patung Sonic tersebut ke dalam gudang. Sebelum 27 tahun kemudian, mereka memajangnya di Museum McLaren pada tahun 2020. SEGA di masa-masa jayanya tidak melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Dan keterlibatan mereka dengan Williams dan F1 di tahun 1993 itu menjadi ajang pamer bagi perusahaan dalam hal pemasaran. Bahkan saking niatnya, beberapa tahun berikutnya SEGA mensponsori klub sepak bola asal Inggris Arsenal dengan memasang logonya dan tulisan konsol Dreamcast di jersey tim London itu. Menghubungkan trofi SEGA dengan video game jelas menciptakan value yang spesial bagi sebagian besar gamer dan pecinta karakter Sonic di seluruh dunia. Tetapi jika dikaitkan dengan Formula One dan sang legenda Ayrton Senna yang pernah mengangkatnya di podium tertinggi F1, itu memberinya status sebagai piala yang sakral dan bersejarah. Jadi meskipun desain trofi di F1 wajib mematuhi regulasi, misalnya harus menampilkan logo F1 atau dibuat dengan unsur kedaerahan sesuai sirkuit yang menggelar balapan seperti trofi Gorilla Ngamuk yang pernah dimenangkan Max Verstappen dan Lewis Hamilton. Tetapi di masa lalu, aturan seperti ini kadangkala tidak berlaku. Di mana trofi SEGA menurut kami adalah salah satu trofi paling keren dalam sejarah F1. Lantas apa pendapat kalian mengenai trofi Sonic the Hedgehog yang legendaris? Apakah F1 perlu menghadirkan piala unik seperti ini lagi sebagai hadiah utama bagi para pembalap yang meraih podium? Silakan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like dan subscribe jika menyukai video ini. Terima kasih telah menonton!